Intro Lilian, kok belum siap-siap sih? Kan jamnya Pramuka Ah Pramuka ngapain Males ah Ayo cepetan Pramuka Ngapain sih Pramuka males banget Mau nilai rapatnya kosong Pramuka Kan yang kosong nilai aku bukan nilai rapat Ayo cepetan ah Ganti baju Iya 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 aku ganti baju Aduh ngapain sih kita Pramuka nih Males banget Aduh hari ini tuh Pramuka memperingati hari pahlawan Ngapain diperingati Hei pahlawan itu berjasa tau buat kita Iya aku tau pahlawan itu berjasa Tapi emang harus ya kita memperingati hari pahlawan Iya harus lah Sampai jumpa Salam Pramuka Salam Diserhat dua kali Laksanakan Siap Terima kasih Selamat sore adek-adek Sore Sebentar lagi kita akan merayakan hari pahlawan Ada yang tau tanggal berapa? Sulu Oke Terus Selanjutnya Ada yang tau Nama dari toko pahlawan Indonesia? Siap kak Imam Bonjol Siap Mantap Baik Baik Yang lain ada yang tau? Siap Siap Oke ada yang lagi? Siap Oke ada yang lagi? Karena pahlawan itu adalah orang yang telah membantu memberdekakan negara Indonesia Mantap Mantap Baik adek-adek cukup sekian untuk hari ini dan berhubung besok itu tanggal 10 November Diharapkan adek-adek untuk bersedia untuk mengambil tugas masing-masing karena kita akan melakukan upacara Oke siap kak Siap Siap berat Salam permuka Salam Dua kali tebuk permuka Nampak perhormatan Balik kanan Bubar jalan Aduh Sampai Terus Aduh Berat banget sih Aku bantuin lah Iya Kok jadi orang gak tau berterima kasih banget sih Padahal kan udah aku bantuin Itu juga berat Terus banget sih Gue ada kayu sih tengah jalan Kalo lewat motornya bisa kena tamu kan Nanti nih Angkat ya Bukan berat lagi Minta tolong siapa ya Lin Linda Bisa minta tolong gak? Iya bentar Aduh Lama amat sih Cuma cuci tangan Kok cuci tangan Lama amat sih Ayo cepet bantuin Iya ya Aku bantuin Udah dibantuin Marah-marah Gak tau berterima kasih lagi Kesel banget Dua kali bantuin orang Gak ada berterima kasih Kenapa sih mereka itu gak tau berterima kasih Padahal kan aku udah bantuin mereka Tapi mereka gak menghargai aku sama sekali Bilang berterima kasih aja Enggak Eh ada Linda Lui ngapain ya dia Ah kita kagetin aja nih Dor Eh Lui ngapain Gak apa-apa sih Gak apa-apa sih Aku diam aja disini Duduk sendiri Sendiri kenapa Tumpet nih Jadi tadi tuh aku bantuin Helen sama Maria Tapi mereka itu gak Berterima kasih sama aku Padahal aku tuh udah bantu mereka Mereka tuh kayak Langsung pergi gitu aja Tanpa bilang makasih Iya kayak gak menghargai aku banget Nah gitu juga Sampai ini kan kamu gak pernah menghargai perjuangan pahlawan kan Nah gitu juga Perjuangan kita sendiri aja Gak dihargai sama temen tuh sakit banget Apalagi perjuangan pahlawan Karena udah mempernegakan Indonesia Iya ya aku Ngerasain sih sekarang Kalo gak dihargai tuh sakit Tuh kan makanya Astaga Makanya dengerin kalo kata temen tuh apa Iya sekarang aku paham Gimana rasanya kalo kita berjuang Tapi gak dihargai Ya Sekarang aku mulai Menghargai pahlawan Bagus deh Jadi kamu mau gak ikut Membangetin hari pahlawan besok Iya deh aku mau Tapi Aku jadi pedugas apa ya Kamu beri kesan-pesan aja Buat temen-temen yang lain Tentang menghargai pahlawan aja Oke deh Oke deh aku mau Yaudah Yuk Ruk Ruk Penghibaran bandara merah putih diiringi lagu Indonesia Raya Pertanyaan, siap, grup, mencangkanan, grup, tegap, grup, istirahat di tempat, grup Oke, baik, adek-adek, karena kita baru saja meselekan upacara kita Jadi, kakak minta untuk salah satu dari adek-adek untuk memberikan kesan dan pesan Boleh, D. Linda untuk maju memberikan kesan dan pesan Selamat sore, teman-teman Sore Jadi, disini saya sedikit bercerita tentang pengalaman saya untuk menghargai jasa para pahlawan Kita sebagai generasi muda harus menghargai jasa para pahlawan Dengan memperingati setiap tanggal 10 November, yaitu dengan upacara bendera Tidak hanya itu, kita harus selalu ingat jasa-jasa mereka Karena tanpa mereka, negara ini bukanlah apa-apa Dan kita tidak boleh meremehkan jasa para pahlawan yang telah berjuang demi negara ini Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf Terima kasih Selamat sore Sore Baik, terima kasih untuk D. Linda untuk menyampaikan kesan dan pesannya Linda, persilahkan untuk kembali ke barisan Jadi, untuk kesimpulannya adalah kita harus menghargai semua jasa para pahlawan yang telah gubur bagi Indonesia Dan kita untuk sebagai para kejuang muda Indonesia harus selalu menghargai para jasa pahlawan Dan cukup sekian dari saya Salam Pramuka Salam Tanpa perhormatan, balik kanan, bubar jalan Terima kasih